Kisah Bangsa Petualang Jelit 13 Seorang serda duaneta itu tertawa. Kau berani sekali katanya. Nona kami mengundang kau menjadi tetamu kami, kenapa kau tidak tahu salatan? Tak selicin siang melayani orang perempuan, ia menahan sabar. Kita tidak kenal satu dengan lain, aku bersyukur yang kamu begini baik hati, ia kata. Tapi aku perlu melanjuti perjalananku sebab aku mempunyai urusan penting. Tolong kau memberi aku lewat. Si Nona, yang sedari tadi mengawasi saja, mendadak tertawa. Cinta izin, ia berkata, menurut perkataan kau ini, kau jadinya seperti si orang yang diberi selamat dengan arak sudah menampik tetapi sebaliknya kau meminta arak dendaan. Apakah kau tahu aturan kami kau merimbah hijau? Cins yang mementang sepasang matanya. Apakah katamu dia menegas? Kau sungkan menjadi tetamu kami, kata si Nona, karena itu terpaksa kami harus memandang kau sebagai kambing. Kami. Kau harus ditangkap untuk dijadikan bingkisan untuk kami. Cins yang menongkol berbareng merasa lucu. Maka ia tertawa berkaka. Jadi kau juga belajar memberandal tanyanya. Apakah kau tahu bahwa aku baru saja keluar dari dalam barisan berandal? Kau baik ketahui sepasang senjataku ini, kesatu tidak menghajar orang yang tidak punya nama dan kedua tidak melayani kaum wanita. Aku beri ingat kepada kamu baiklah kamu bubaran saja. Nona itu tidak menjawab, ia juga tidak membilang suatu apa, hanya dari seorang prajuritnya ia menyambuti sebatang busur lengkap, untuk dengan itu mendadak dia memanah kudanya si perwira. Cins yang terperanjat, akan tetapi ia masih keburu menyampok anak panah. Karena itu, ia kembali menjadi terkejut. Kali ini disebabkan ia merasa jemparing itu bertenaga besar. Inilah di luar dugaannya. Kudanya lompat berjengkrak disebabkan jemparing melesat ke kakinya. Ia lompat turun dari kuda yang ia sayang itu, sambil menepuk-nepuk ia kata, Kudaku, kudaku, pergilah kau ke depan. Di sana kau tunggui aku. Kuda itu benar-benar mengerti, dia terus lari menuju ke jalanan samping mereka. Barisan si nona pun bekerja sangat sebat, mendadak mereka menggunai empat buah gaetan, kuda itu lantas tergaet teroboh, sedang seorang nona menyamber lesnya, hingga dia lantas kena ditarik. Itulah kuda jempolan berkata si nona tertawa. Baik-baiklah rawat lukanya. Kemudian ia menoleh kepada Qin Xiang, untuk berkata sambil tertawa terkekeh, Cinta izin, kudamu ini kuda jempolan, cuma masih ada kekurangannya. Dan itu sepasang kimgan, yang mengkilat kuning, pasti itu terbuatnya dari emas perada dan beratnya mungkin seratus kati, itulah tentu besar harganya. Sekarang begini saja, kuda itu ditambah kimgan itu, senjatamu itu, cukup untuk memberi muka padamu, maka kau tinggallah, silahkan kau pergi. Qin Xiang gusar bukan main. Jikalau kau masih ngoceh saja, awas, aku tak akan sungkan-sungkan lagi katanya sengit. Sinona tertawa. Apakah sekarang kau suka menempur kami bangsa perempuan? Dan ia tanya, baiklah, asal kau dapat menangkan pedangku ini, akan aku memberi kemerdekaan padamu untuk lewat di sini dan kudamu juga akan aku bayar pulang. Qin Xiang mendongkol bukan main. Ia lantas menghajar sebuah pohon di sisi jalan, hingga pohon itu patah dan roboh. Nona, lihatlah biar tegas, ia kata. Kau lihat senjataku bukan senjata main-main. Apakah benar kau hendak menempur aku satu sama satu? Sinona bersenyum. Telah aku melihat tegas sahutnya. Cuma harus kau ingat, pohon itu pohon mati dan manusia ialah manusia hidup. Aku tidak percaya senjatamu itu dapat melukakan aku. Di sebelah itu aku tahu baik sekali bahwa pedangku ini pedang yang tak dapat dibuat permainan. Qin Xiang menjadi kewalahan. Baik katanya. Karena kau bicara besar, kau majulah. Si Nona dengan sabar merapihkan ikat pinggangnya, lalu mendadak ia memutar pedangnya sambil berseru, kau sambutlah. Lantas juga ia menyerang, membabat lengan orang. Qin Xiang percaya si Nona Liahai hanya ia tidak menyangka orang dapat melayaninya, karena itu ia merasa berkasihan dan ia berkhawatir nanti melukai orang. Maka ketika ia menangkis, ia menggunai tenaga tiga bagian. Kesudahan sikap berkasihannya itu, ia menjadi kaget sekali, nyata si Nona Liahai. Dia menyerang untuk menggertak saja, ketika dia menarik pedangnya, yang mental tertangkis, dengan tiba-tiba dia meneruskan itu untuk menyerang dada lawan di mana ada jalan darah Soan Kie. Dalam kaget bukan main, Qin Xiang masih sempat memelah diri. Ia melengat dengan tipu silat, tiapuan kio atau jembatan besi ia dapat bergerak dengan sebat hingga ujung pedang lewat di atasan mukanya sedikit. Lalu, sebelum si Nona sempat menyerang pula, lekas-lekas ia berdiri tegak untuk melakukan serangan membalas dengan sepasang ruyungnya. Meski begitu, ia masih tak sudi membinasakan si Nona, maka ia menyerang ke arah senjatanya Nona itu dengan keinginan membuat senjata itu terlepas dan jatuh. Sungguh Liahai si Nona berseru seraya ia menggunai tipu huruf lolos. Ketika pedangnya nempel dengan ruyung lawan, ia menariknya pulang dengan tubuhnya lompat melejit. Bahkan ruyung kanan si Tawut mengenai tempat kosong, hingga tubuhnya meluncur sedikit ke depan. Si Nona tidak berhenti setelah ia bebas itu ia segera melakukan pembalasan. Sampai di situ, Qin Xiang tidak berani memandang ringan kepada lawannya ini. Ia mendapat kenyataan orang gesit luar biasa dan tenaga dalamnya pun mahir. Karena ini, ia menjadi berlaku sungguh-sungguh. Sepasang Kim Gan digeraki hingga berkilauan dan suara anginnya menderu-deru. Si Nona tidak menaj di jari meskipun ia dilawan keras. Ia tertawa dan berkata, Cinta izin, bukankah sepasang ruyungmu ini diperantikan menghajar bangsa orang gagah? Hari ini kau memberi pengajaran kepadaku, aku jadi sangat girang dan bersyukur sekali terhadapmu. Itulah melulu kata-kata untuk memperolok-olok. Sembari bergurau itu, si Nona tapinya tidak beralpa. Dengan lihai ia menggunai pedangnya. Muka Qin Xiang menjadi merah sendirinya. Orang telah menyindir kepadanya. Ia pun mendongkol karena hampir saja iganya kena tertikam ketika si Nona merabuh ke kiri dan kanan, untuk mempermainkannya. Bangsat licik ia berteriak saking mendongkol. Ia menyerang dengan pukulan Heng Nto An Hong, atau awan melintang memutus puncak. Ia menggunai sepasang ruyungnya. Ia sampai melupai seng lawan ialah seorang wanita. Seorang Nona. Nona itu cerdik. Ia tahu bahaya, ia tidak mau menangkis. Ia berkelit. Kembali ia melawan dengan menggunai kelincahannya. Xia Xia Blaka Qin Xiang berlaku keras. Ia tetap tidak berhasil menghajar si Nona. Hanya, di samping itu, walaupun ia gesit, si Nona sebaliknya tak dapat merapatkan lawan yang tangguh itu. Inilah sebab ilmu pedangnya itu belum mencapai puncak kemahiran, dia masih belum sempurna latihannya. Demikian mereka nampak sama unggul. Ketika Qin Xiang kabur dari Hoan Yang, dia lebih banyak mengambil jalan sawah atau belukar, yang sukar dilaluinya, sekarang dia berkelahi begini keras, tenaganya keluar banyak sekali. Lama-lama dia merasa letih juga. Disebabkan penjagaannya yang rapat, si Nona belum dapat menggunai kesempatannya guna balik mendersak. Tengah mereka itu berkutat, dari kejauhan terdengar riuh suara kaki kuda berlari-lari dan berisiknya suara kelenengannya. Qin Xiang dapat mendengar suara itu, ia mengambil kesempatan buat menoleh sebentar. Lantas saja ia mengeluh di dalam hatinya. Di sana mendatangi rombongan tentara berandal, ialah rombongan yang tadi dilabrak. Ong Leong Kek, yang menunggang kuda, tertawa lebar. Orang si Qin teriaknya. Apa aku bilang? Tak dapat kau lolos. Sekarang kau tak dapat membilang apa-apa lagi, bukan? Ha, ha, ha. Lalu sambil mengangkat sepasang poan ke anpitnya, ia berseru, adikian, inilah bukan saat orang bertanding mengadu kepandayan. Buat apa kau mensiasiakan tempo melawannya? Ah, buat apakah gaotan kamu itu? Hayo, lekas kamu bantui Nona kamu. Lekas kamu bekuk musuh. Kata-kata yang belakangan itu ditujukan kepada barisan wanita. Memang Nona itu adiknya Ong Leong Kek, yaitu Nona Ong Yan Li. Barisan wanita itu tidak berani bergerak tanpa ada perintah nonanya, tetapi sekarang si majikan muda, tak berani mereka tidak menurut. Maka dengan lantas semuanya bekerja. Begitulah mereka maju dengan belasan gaotan mereka, mengarah kakinya si Tawut. Ong Leong Kek sendiri sudah lantas tiba, maka ia menyerbu guna membantui adiknya. Barisan wanita itu sudah terdidik baik, hebat mereka menyerang dengan gaotan mereka, senjata yang panjang dan bercagak itu. Mereka mengurung dari jauh dan menyerang setiap lowongan, semua serangannya dengan beraturan. Chin Siang mendongkol dan penasaran. Ia lantas menyerang dengan tendangan berantai Chin Peo Wan Yoh Lian Hoan Tuiye. Ia berhasil menendang mental dua buah gaotan, atau yang ketiga menyantel betisnya. Masih ia dapat berlaku sebat, sebelum kakinya ditarik, ia berseru nyaring semabil menggempur hingga gagang gaotan patah. Si Liao Wanita, yang menggaetnya, kaget, hingga dia menjadi kena tergertak dan kalah sebat. Lama-lama Chin Siang menjadi letih. Dikurung terus-menerus, ia tidak mempunyai kesempatan untuk membuang napas, guna mendapat sedikit ketika beristirahat. Di depannya ada Ong Yang Ie Yang Gesit dan Leong Kek yang merupakan satu tenaga baru. Repot ia melayani desakan mereka, lebih repot lagi karena gaotan menyamber-nyamber tak hentinya, sedikit tayal saja, ia bisa mendapat susah. Satu kali poan ke Antip Leong Kek mengenai sasarannya, hingga baju si Tawut menjadi pecah dan robek. Syukur ia memakai baju lapis baja, kalau tidak, siang-siang ia sudah tertotok roboh. Ia tidak manda ditotok itu, selagi tertotok, ia menggempur senjata lawannya. Leong Kek terkejut. Tangannya mental dan telapakannya nyeri dan sesemutan. Chin Siang menggunai ketikannya yang baik itu. Memang ia telah melihat, di antara dua lawannya itu si nona, atau adik, jauh terlebih gagah dari si pria, seng kakak. Maka itu, ia memasang metu kepada si pria, untuk didesak, guna lebih dulu. Merobohkan musuh pria ini. Ia percaya, asal Leong Kek mundur atau roboh, ia akan bisa lompat guna meloloskan diri. Demikian diatang saatnya itu, habis ditotok, ia menggempur poan ke Antip Si Lawan. Inilah satu ketika yang baik. Apa mau, justru ia menggempur Leong Kek, justru ia membuat lowongan. Yan Ie yang matanya celi melihat itu, lantas si nona tidak mensiasiakan ketikannya, dia terus saja menikam. Chin Siang terperanjat, ia kesakitan. Serangan si nona mengenai lengannya bagian atas, hingga baju lapisnya kena tertusuk, hingga ia lantas mengucurkan darah. Ia terperanjat berbareng gusar. Sambil berseru, ia menyerang hebat dengan sebelah ruyungnya. Leong Kek yang menjadi sasaran. Tapi Leong Kek waspada, dapat ia berkelit, membarengi mana, ia juga membalas menyerang. Kedua senjatanya tepat mengenai pundak touhut itu, dibetulan jalan darah kinceng. Chin Siang kaget bukan main. Sejenak itu, lenyap tenaga di sebelah lengannya itu. Leong Kek melihat itu, dia tertawa lebar. Orang Shichin, kematianmu sudah ada di depan matamu, apakah kau masih hendak berlaku kosen ejeknya? Lekas kau lemparkan sepasang ruyungmu, lantas kau berlutut dan mengangguk hingga kepalamu mengeluarkan suaranya ring, dengan begitu mungkin aku akan memberi ampun kepadamu. Puterannya Ong Kek, Tong menghina untuk membalas dendamnya karena tadi ia kena dicekuk dan dilempar musuh itu, kalau ia tidak sebat dan pandai berjumpalitan, pasti ia terbinasa atau sedikitnya terluka parah. Chin Siang berludah. Ia gusar sekali. Ia katanya ring, akulah si harimau dari tanah datar, aku tetap seekor harimau yang galak. Kau bangsa anjing, kau berani menghina aku? Kata-kata keras itu diikuti dengan serangan berantai. Walaupun tenaganya sudah berkurang, Tawut ini tetap gagah, sikapnya pun berpengaruh. Liong Kek muda tetapi ia sudah tersohor dalam rimba hijau, tidak urung ia terkejut juga. Ia tidak menyangka musuh masih begini gagah. Tanpa merasa ia mundur dua tindak. Yan Ie melihat kakaknya itu terpukul mundur, ia kata dengan tenang, Engkau, buat apa Engkau mengadu jiwa dengan dia? Dialah yang telah menjadi binatang di dalam kurungan. Liong Kek menenangkan diri. Kau benar, adik ia menjawab. Baiklah kita menanti sampai otot-ototnya lemah dan tenaganya habis, Nanti perlahan-lahan kita bekuk dan bunuh padanya. Lantas dua saudara ini maju pula untuk mengurung dengan selalu berlompatan berputaran, Di dalam hal mana mereka tetap dibantu barisan wanita yang menggunai gaotan panjang itu, Hingga cins yang terus kena dikurung. Segera juga Tawut itu merasakan sulit sekali. Tak dapat ia membuka jalan untuk menyingkirkan diri. Karena terkurung terus, ia mendapat luka-luka di kaki dan tangan, Hingga darahnya membasai baju lapisnya. Baju luarnya sendiri sudah robek di sana-sini. Ia sulit tetapi ia tidak takut, bahkan ia menjadi nekat. Tak sudi ia menyerah kalah, terus ia melawan sebisa-bisanya. Di saat Tawut itu terancam bahaya, orang semua mendapat dengar suara kuda lagi mendatangi dengan keras. Sins yang menyangka kepada bala bantuan musuh. Ia tetap tidak jeri, untuknya, musuh bertambah atau berkurang, tidak menjadi soal, tak ia pikirkan lagi. Tetapi ia berdaya, guna menoblos kurungan. Tiba-tiba kurungan musuh menjadi kurang rapatnya. Di antara mereka terdengar teriakan-teriakan. Di situ terlihat seorang penunggang kuda yang muda. Selagi mendatangi, dia berseru, Kawanan berandal si Ong, apakah kamu masih mengenali aku? Begitu datang dekat, dia mengayun sebelah tangannya. Maka terlihatlah satu sinar putih dan terang, menyusul mana terdengar satu suara nyaring dari patahnya tiang bendera burung walet sulam yan i'e. Patahnya tiang bendera menjadi satu soal yang hebat. Itulah pantangan atau tabu. Maka juga Ong yan i'e lantas menjadi sangat gusar, sehingga dia membentak sekeras-kerasnya, celaka 12. Apakahkah sudah dahar hati serigala atau jantung macan tutul? Maka kau berani menentang datuk. Ketika itu dua saudara cio sudah maju ke muka, guna memegat si anak muda. Anak muda itu tidak mau bertempur di atas kuda, dia lompat turun dari binatangan tunggangannya itu, sembari maju, dia berteriak berulang-ulang, Minggir! Minggir! Suruh pemimpinmu datang kemari. Dua saudara cio tidak takut, bahkan sebaliknya, mereka memandang enteng kepada orang yang usianya masih muda itu. Sembari tertawa mereka kata, jangan kau bicara besar. Sebentar, setelah kau berhasil merampas sepasang golok kami, baru kau buka pula mulutmu lebar-lebar. Apakah kau masih belum mau mundur? Lantas dua saudara itu maju berbareng, membacok dengan golok mereka, sasaran mereka sama yaitu pinggang, tetapi datangnya senjata mereka masing-masing, satu dari kiri dengan tangan kiri, satu pula dari kanan dengan tangan kanan. Itulah dia bacokan Im Yang Tu, atau golok Im Yang. Itu pula bacokan Yang Liahai sekali. Sudah banyak orang gagah yang roboh di tangannya dua saudara itu, Cio It Leong dan Cio It Hou. Mereka menggunai masing-masing tangan kiri dan kanan, hingga tubuh mereka seperti merupakan hanya sebuah tubuh. Si anak muda gesit sekali, belum berhenti suaranya dua saudara itu, dia sudah menyerang dengan pedangnya. Dia membulang balingkan pedangnya hingga dia berhasil membikin mental goloknya Cio It Leong, hingga It Leong menjadi terkejut. Baru sekarang It Leong melihat tegas si anak muda. Kau, tiat, tiat siau cacu teriaknya kaget. Tak salah sahut si anak muda, bengis. Kamulah dua bangsat yang suka merendahkan diri kamu. Apakah tetap kamu masih kesudian menjadi gundalnya si bangsat Ciong? Mulutnya pemuda itu, ialah tiat molek, menegur hebat, tangannya tak berhenti bekerja. Dengan bengisia menyerang dua saudara itu. Pula aneh serangannya, hingga It Leong dan It Hou menjadi bingung. Belum pernah mereka melihat ilmu pedang semacam itu. Terpaksa mereka men mundur saja. Yan Ien memburu ke arah kedua saudara Cio, mengenali si anak muda, dia kata nyaring, aku kira siapa, kiranya kau, tiat molek. Apakah kau sudah tidak ingat budiku dahulu hari yang telah tidak membunuhmu? Mengapa sekarang kau merusak benderaku? Apakah maksudmu? Sesudah lewat tujuh tahun, tiat molek telah menjadi seorang pemuda yang romannya gagah dan tampan, maka juga di dalam hatinya, nona ong berkata, tidak disangka si hitam legam ini sekarang menjadi semakin tampan. Tiat molek menunjukkan kegusorannya. Di antara aku dengan kau ada permusuhan yang besar laksana lautan katanya nyaring juga. Aku tidak cuma hendak merusak benderamu ini. Hektometer. Hektometer. Mendengar demikian, bukannya dia gusar, Yan Ie justru tertawa. Habis kau mau apa lagi? Tanyanya. Apakah kau masih hendak mengambil kepalaku yang berada di batang leherku ini? Kedua matanya molek mendelik. Benar sahutnya, berseru. Dan lantas ia menyerang si nona dengan tipu silatnya likong si acio, atau likong memanah batu, senjatanya meluncur ke dada si nona cantik. Ong Yan Ie tertawa pula. Bukankah permusuhan itu harus dibuyarkan dan bukannya diperhebat katanya manis? Kenapa kau jadi begini galak? Tapi si nona tidak cuma bicara saja, ia melintangi pedangnya menangkis serangan itu, hingga senjata mereka beradu nyaring dua kali, karena dua kali molek menyerang saling susul. Bentrokan itu membuat Yan Ie terperanjat. Tangannya tergempur hingga kesemutan. Tahulah ia sekarang tiat molek yang sekarang bukan tiat molek yang dahulu. Entah ilmu pedang pemuda itu, yang terang ialah tenaganya menjadi tambah besar sekali, tenaga itu sudah jauh melampaui. Tenaganya sendiri. Oleh karena itu, segera ia menjadi tidak berani berlaku alpa. Ketika itu Cins yang mendapat nafas. Perginya Ong Yan Ie membuatnya mendapat ketika, tak peduli ia tetap dikurung Ong Liong Kek bersama rombongannya. Begitulah ketika satu kali ia berseru, ia membuat seorang taubak roboh terguling dengan kepala pecah dan polo belarakan. Kagetnya Liong Kek tak terkira. Tak disangka meskipun sudah lelah, musuhnya itu masih demikian tangguh. Lapun tidak dikasih ketika untuk berpikir, ia lantas diserang touhut itu, yang berani merangsak kepadanya. Ia tidak berani menangkis, dengan sebatia berkelit. Cins yang menggunai ketikanya yang baik ini. Ia tidak menerjang lebih jauh pada musuh, hanya membuka jalan untuk nerobos keluar dari kurungan, sambil melepaskan diri itu ia teriaki tiat Molek, Chong Su, mari kita pergi. Molek dapat mendengar ajakan itu, ia lantas memberikan jawabannya, pergilahkah sambil jalanmu sendiri. Aku hendak membasmi dulu kawanan berandal ini, baru aku mau pergi. Cins yang membiarkan pemuda itu, ia berlalu dengan terpaksa. Ia tidak berani berkelahi terus karena lukanya parah, hingga ia cuma dapat menggunai sebelah tangannya, hingga tak dapat ia berkelahi terlebih lama pula. Urusannya pun sangat penting, tak dapat ia melalaikannya disebabkan urusan rimba persilatan. Begitulah ia berlalu seorang diri. Kawanan beranda lantas berteriak-teriak, berniat memegat. Kudanya Ong Leong Kek lari maju. Kuda itu seekor kuda yang telah berpengalaman di medan perang. Marilah kamu bentak Cins yang sambil dia lompat kepada kuda itu, untuk disambar, lalu dengan sebelah tangannya itu ia menarik dan menekan. Tak ampun lagi binatang itu mendekam. Cins yang lompat naik ke punggung kuda itu, tetapi binatang itu tidak mau lantas bergerak lari. Bagus, ya bentak si Tawut. Kau tidak mau dengar perintahku. Sambil berkata begitu, Cins yang menjambak ke belakang, menjambak kempolan kuda, atas mana lima jerijinya yang kuat membuat kempolan itu terluka dan mengeluarkan darah. Saking nyerinya, binatang itu meringkik keras, keempat kakinya lantas bergerak, membawanya lari. Dari atas kudanya, selagi kuda itu kabur, Cins yang menanya keras, Congsu, apakah si Congsu? Tiat molek, yang dipanggil Congsu itu orang gagah menjawab, aku Tiat molek dari Huihausan. Cins yang lantas perkenalkan diri, aku Liong Kietowu Cins yang. Tiat Siang Wenghiong, budi pertolonganmu ini di belakang hari saja aku membalasnya. Sembari berkata begitu, ia mengeperak kudanya buat dikaburkan lebih keras. Molek tidak tahu Cins yang menjadi turunan Cinkiong alias Siokpo, ia tertawa dalam hatinya dan berpikir, Sungguh tidak aku sangka aku telah menolongi seorang perwira pemerintah. Meski begitu, ia tidak memperlambat pertempurannya. Kawanan berandal masih berseru-seru, atas mana Liong Kek kata pada mereka, Sudah, jangan perdulikan itu pembesar anjing. Lebih baik kita bekuk saja ini bangsa cilik. Dengan kata-katanya itu, dia pun hendak melindungi mukanya sebab sebenarnya diajari terhadap Cins yang yang gagah itu. Di sebelah itu, ia ingin menyingkirkan Molek, yang dia anggap sebagai musuh besarnya. Pada tujuh tahun yang lampau tiat Molek turut Lem Cinkhoai yang di mana ia diterima menjadi muridnya Mokeng Lojin. Ia menjadi murid yang nomor tiga. Mengikuti jago tua itu, ia memperoleh banyak kemajuan, sedang kitab silat yang diberikan Toan Kui Chiang kepadanya, ia berhasil juga memahaminya. Di bawah petunjuk gurunya, ia dapat menciptakan sejumlah tipu silat yang baru. Sekarang, berhubung dengan suasana yang panas, ia bersedia pergi ke Kiu Chowang guna menemui kakak seperguruannya untuk membantu Kwe Chugie. Maka adalah di luar terkaannya, di sini ia bertemu dengan saudara ong kakak beradik. Molek percaya, mengandali hasil pelajarannya tujuh ahun, dia mestinya bakal dapat membunuh musuhnya, tetapi di luar tahunya, selama tujuh tahun itu, kepandainya ong yan iya telah maju pesat juga. Begitulah bertempur sampai lima atau enam puluh jurus, walaupun ia menang unggul, ong yan iya tak gelagatnya bakal kalah. Tengah bertempur itu, dalam penasarannya, Molek menyerang dengan tipu silat topek Hoasan atau menggempur gunung Hoasan. Dengan begitu, pedangnya digunai sebagai golok untuk membacok tinggi, dari atas ke bawah. Itulah tipu silat yang ia ciptakan dari ilmu pedangnya. Toan Kui Chiang, maka penyerangannya itu sudah enteng dan cepat lagi antap dan berat. Ilmu pedang yang telengas ong yan iya berseru. Ia tidak berkelit, hanya justru menangkis dengan melintangi pedangnya. Maka bentroklah kedua senjata dengan bersuaranya ring, lalu keduanya seperti menempel satu dengan lain. Yan iya kalah tenaga, pedangnya kena tertekan. Ia merasakan telapakan tangannya bergetar dan nyeri. Selakanya tak dapat ia meloloskan pedangnya itu, hingga ia mesti tertekan berikut punggungnya yang menjadi melengkung perlahan-lahan. Ong Leong Kek menjadi gusar sekali. Bangsat kecil, jangan bertingkah dia berseru. Lihat kipasku. Dan ia bergerak maju dengan kipas besinya, untuk menotok punggung di mana ada jalan darah halhu. Dengan begitu molek menjadi seperti terkepung berdua. Ia mesti membela dirinya. Sebab tak dapat ia hanya berkelit, terpaksa ia melepaskan tekanannya, untuk dengan pedangnya menangkis kipas yang mengancam dengan bahaya maut itu. Kipas Leong Kek lantas kena disampok mental. Yan Ie Liahai sekali, begitu pedangnya bebas, begitu ia menyerang ia melupakan nyeri pada telapakan tangannya. Molek berkelit sambil memutar rubuhnya, dengan begitu ujung pedang lewat di ujung dahinya. Ketika kedua saudara Ong itu mendesak padanya, ia terus melayani dengan ilmu silat Yaqian Perhong, atau berperang di delapan penjuru di waktu malam. Ia mencoba menahan majunya kipas dan pedang cengju, Kong Kiam. Ong Yan Ie tertawa manis. Aku tidak sangka setelah tujuh tahun tidak bertemu, sekarang ilmu silatmu menjadi begini Liahai katanya. Sungguh kau mendatangkan kegirangan dan pantas diberi selamat. Maaf, terpaksa kami kakak beradik mesti bekerja sama menempur kau. Molek panas hati. Kamu boleh maju semuanya ia membentak. Tidak ada halangannya. Hari ini mesti kau mampus atau aku terbinas. Nona Ong tertawa. Engko, bocah ini benar-benar mau mengadu jiwa dengan kita kata dia. Ya, biarlah dia pergi menghadap Raja Aherat Sahut Liong Kek si kakak, yang terus menyerang dengan hebat, dengan ujung kipasnya ia mencari setiap jalan darah lawannya. Molek tidak takut akan tetapi ia melihat suasana tidak bagus untuknya. Kepandainya Liong Kek tidak dapat dipandang ringan. Ketika tadi dia menempur Qin Shiang, nampaknya dia tak sanggup bertahan dalam satu gebrakan. Tapi itu ada sebabnya, ialah karena tenaga Qin Shiang besar luar biasa, tak berani dia mengadu senjatanya dengan Kim Gan, ruyungnya si orang Shi Qin. Sebaliknya menghadapi Molek, meski dia kalah kepandayan, tenaga dalamnya berimbang. Pula, kalau melawan Qin Shiang dia menggunai poan keantit, sekarang dia memakai T.S.Y., kipasnya senjatanya yang utama, yang paling cocok dipakai bertempur rapat, sedang juga ia melawan bersama adiknya. Demikian Molek tak dapat segera merebut kemenangan. Sambil bertempur itu, Molek lantas ingat, To'an Tai Hiap dan Lem Suheng berulangkah memperingati aku supaya aku jangan menuruti hati muda dan hawa amarah, tak dapat aku. Terlalu mengandalkan ilmu kepandayan sendiri, jangan setelah keluar dari rumah perguruan, aku menghendaki lantas terwujudnya pembalasan sakit hatiku. Aku sudah dapat bertahan tujuh tahun, kenapa aku mesti mengumbar amarah dalam satu hari ini? Sekarang musuh berjumlah banyak dan aku sedikit, baiklah kau bersabar sampai lain hari. Ong Leongkek sebaliknya sudah banyak pengalamannya berkelahi, dengan lantas dia melihat Romanya Molek berubah, dengan lantas dia menduga, maka itu, tanpa ayah lagi, dia lantas menesak. Jalan ke sorga ada, kau tidak ambil, kau sebaliknya memasuki neraka yang tidak ada pintunya, dia mengejek. Kau sudah masuk sendiri ke dalam perangkap, maka kau dapat masuk tidak dapat keluar pula. Dia terus membentak untuk memberikan isyaratnya. Mendengar bentakan itu, barisan wanita sudah lantas maju menyerang. Rata-rata mereka menggunai gaotan untuk membangkol kaki musuh. Leongkek sendiri bersama Yan Ien mendesak hebat. Molek bukan seperti Jin Xiang, yang mengenakan baju lapis besi, sedang sepatunya sepasang sepatu rumput, ia menjadi terdesak, baik oleh itu kakak beradik maupun dari gaotan yang berjumlah besar. Leongkek perkeras desakannya, mendadak dan menyerang dengan tipu silatular beracun menyemburkan bisa, dengan kipasnya dia menotok ke jalan darah Cieto. Molek menjadi reput dan bingung, sebab ketika itu pedangnya kebetulan lagi ditangkis Yan Ie. Tidak ada jalan untuknya kecuali membuang diri, guna berkelit sambil bergulingan. Sementara itu pasukan wanita dari Yan Ie sudah terdidik baik. Mereka dapat bekerja dengan melihat selatan, dan mereka pun sebat. Mereka lantas menggaet ke tempat di mana orang menjatuhkan diri. Xia Xia Molek membuang diri, betisnya sudah lantas terkena gaotan begitu pun kakinya. Dengan lantas ia terluka dan mengeluarkan darah yang mengucur deras. Ong Leongkek tertawa mengejek. Apakah kau masih mau mengganas demikian? Tanyanya dingin. Dengan kipas yang ditutup, dia lantas menyerang ke arah batok kepala. Molek dapat berlompat bangun akan tetapi tubuhnya limbung, darahnya mengalir terus, dagingnya di betis dan kaki terluka hancur karena terobek gaotan. Dapatkah dia membela diri? Kalau dia kena dihajar, pastilah kepalanya remuk. Justeru orang terancam bahaya, sekonyong-konyong Ong Yan Le menangkis kipas kakaknya, hingga kipas dan pedang beradu keras. Jangan bunuh dia berseru si nona. Leongkek heran hingga dia melengat. Kenapa jangan tanyanya setelah hilang herannya? Yan Iei berlompat maju, guna menotok molek yang sudah tak berdaya, kemudian ia panggil budaknya guna membelenggu orang tawanan itu. Engko, kau cerdik di satu waktu, butek pikiranmu dilain saat kata ini adik tertawa. Coba kau pikir masak-masak. Bangsat cilik ini telah memperoleh kepandayan terlebih jauh, sekarang dia datang kemari, kau tahu apa maksudnya? Pasti dia datang untuk maksud mencari balas seng kakak menjawab. Pasti dia sekalian hendak merampas pulang gunungnya, gunung Huihausan. Tepat terkaanmu kata si nona. Sekarang kau pikir pula. Dia seorang diri, apakah dapat dia melakukan tugas besar dan berat itu? Bukankah kedudukannya keluarga Tau telah dibangun hampir seratus tahun? Bukankah keluarga itu mirip dengan lelue, itu binatang merayap yang kakinya ratusan? Bukankah itu berarti keluarga itu banyak pengikutnya, yang masih setia terhadapnya? Sekarang ini orang jerikan kita, mereka pun tidak ada yang pimpin, mereka jadi tidak berani bergerak. Sekarang Tiat Molek kembali. Bukankah dia sudah mengatur persiapan? Mungkin dia sudah berkongkol dengan orang-orang ayah angkatnya. Maka itu dapatkah kita membunuh dia sebelum kita dengar dulu keterangannya? Liong Kek tertawa. Benar sahutnya. Dasar kau terlebih teliti daripada aku. Aku mendongkol untuk kegalakannya, maka aku menuruti saja suara hatiku. Ia hening sebentar, terus dia menambahkan, tapi bangsa cilik ini sangat berkepala batu, aku khawatir kita sukar mengorek keterangan dari mulut ayah. Biarlah, kita bawa saja dia ke Liong Binkok, kata Yan Ie. Di sana kita tanya dia dengan perlahan-lahan, nanti kita gunia segala macam daya upaya. Baik, aku turut kau, kata Liong Kek akhirnya. Kita sudah berhasil mebekuk dia, kita bawa dia pulang. Baik kita serahkan dia pada ayah, biar ayah yang mengambil putusan, supaya hati ayah menjadi senang. Selagi Liong Kek berkata itu, dari kejauhan terlihat debu mengepul naik, lalu tampak munculnya sebuah pasukan tentara berkuda, datangnya sangat cepat, maka juga di lain saat sudah terdengar si pemimpin tentara menanya dari jauh-jauh, apa Ong Siao Che Chu di sana? Benar Liong Kek menjawab, Tio Tong Nia, kau datang sendiri? Memang perwira itu Tio Tiong Chie, salah seorang terkosen dari An Lok San Tiong Chie menahan kudanya begitu dia sudah tiba. Apakah kamu tidak melihat Chin Siang diatkannya? Mukanya Liong Kek menjadi merah. Dia sudah kabur, sahurnya jengah, suaranya tak lancar. Ketika Chin Siang itu mengangkat kaki, kapan minggatnya diketahui oleh busu yang ditugaskan meniliknya, si busu sudah lantas melepas burung darah untuk memberi kabar kepada Ong Pek Tong, minta Ong Pek Tong memerintahkan orang memegatnya. Dan Liong Kek dan adiknya ialah orang-orang yang diberi tugas oleh Ong Pek Tong itu. Maka itu Liong Kek malu atas kegagalannya. Sudah berapa lama perginya dia Tiong Chie tanya? Sudah lama juga, jawab Liong Kek. Sebenarnya hampir aku berhasil menawannya, berkata Yan Ie, apa mau kami bertemu satu musuh lain? Selagi kami bertempur kacau, dia dapat meloloskan diri. Sekarang ini kami letih semua, tak dapat kami mengejar dia. Dengan kata-katanya itu Yan Ie seperti mau bilang, kalau Tiong Chie hendak mencoba menangkap juga Chin Siang, dia boleh pergi menyusul sendiri, pihaknya sulit memberikan bantuannya. Tio Tiong Chie menjadi sangat tidak puas, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak dapat ia memaksa ini kakak beradik membantu padanya, sebab orang bukannya orang sebawahan An Lok San, bahkan untuk berontak, An Lok San, Seng Tuan, membutuhkan bantuan keluarga Ong. Ia tidak dapat mengejar sendiri sebab ia tahu kegagahannya Chin Siang. Di antara tiga toa KHA O Chiu, orang terkosen di istana, Chin Siang yang paling gagah, maka kalau ia mengejar sendiri, ia seperti mengantarkan jiwa. Baiklah, katanya kemudian, untuk memutar kemudi. Tai SWE kami sudah lengkap persediaannya, tinggal tunggu harinya untuk mulai bergerak maju ke kota Raja Guna merampas kerajaan, dari itu tak usah kita khawatirkan dia dapat lari untuk memberi kisikan. Sekarang ini antai SWE lagi repot mengumpulkan pelbagai perwira, bagaimana kalau Ong Siaw Chiu turut aku pulang ke Hoan Yang? Ong Leong Kek tidak dapat memberikan jawabannya. Ia bersangsi. Inilah kebetulan berkata Yan Ie, mendahului kakaknya. Tidak leluasa untuk ayah muncul di Hoan Yang, Engko, baiklah kau yang pergi ke sana. Bangsat kecil ini serahkan padaku yang membawa, kau jangan khawatir. Leong Kek setujui pikiran adiknya itu. Jikalau begitu, baiklah, asal kau berhati-hati di tengah jalan dia memesan. Kau tahu, aku sangat membenci dia, maka itu, kalau dia hendak dihukum mati, tunggulah sampai aku pulang. Sampai di situ, kakak beradik itu lantas memecah pasukan Liao Lo mereka. Leong Kek lantas ikuti O-Tiong Chie berangkat ke Hoan Yang, dan Ong Yan Ie mengiringi tiat Molek pulang ke lembah Leong Binko. Menurut perintahnya Yan Ie, Molek diikat di atas kuda. Pada punggung kuda dipasangi tempat duduk yang tebal. Luka Molek pun dibalut rapi. Molek diam saja atas segala perlakukan itu. Selagi tertotok itu, ia tidak dapat bergerak dan tak bisa bicara. Tatkala itu sudah lewat tengah hari. Yan Ie khawatir orang tawanannya nanti tergoncang-goncang, keras, ia menyuruh barisan wanitanya berjalan perlahan-lahan. Karena ini, di waktu maghrib mereka baru melalui kira 40 li. Untuk sampai di Leong Binko, jalanan masih ada 50 li kira-kira. Dua orang taubak lantas menghampirkan pemimpinnya untuk menanya apa mereka mesti melanjuti perjalan malam-malam. Yan Ie tertawa. Kamu tidak letih, tetapi aku sudah letih sekali katanya. Kita tidak mempunyai urusan penting, kita pun cuma mengiring satu bangsat kecil, buat apa kita berjalan terus malam-malam? Itulah keputusan yang diharap-harap kawanan Liao Loh wanita itu, dari itu kedua taubak itu menjadi sangat girang. Lantas mereka mengundurkan diri, guna menitahkan membangunan tenda banyaknya tiga buah. Yang satu untuk Nona Ong serta sekalian pengiringnya pribadi, satu untuk semua prajurit wanita, dan yang satu lagi buat molek seorang diri. Itulah titahnya si Nona. Molek kerbah seorang diri, luka-lukanya mendatangkan rasa nyeri, perutnya kelaparan. Kecuali di betis dan di ujung kaki, ia mendapat banyak luka lain sebab tergaet sebelum ia ditotok si Nona. Tengah ia menderita itu, tiba-tiba pintu tenda ada yang pentang, lalu nampakian ia bertindak masuk sambil bersenyum. Si Nona sudah lantas membetulkan sumbu lilin hingga cahaya apinya menjadi lebih besar. Tiat siau cecu, apakah kau masih membangkang tanya si Nona tertawa? Ia mengulur tangannya, menotok bebas orang tawanan itu. Mendadak molek membentak, jikalah kau hendak membunuh aku, bunuhlah. Aku tiat molek, aku tidak dapat dihinakan. Siapa mau membunuhkah si Nona tanya, tertawa pula. Siapa mau menghina padamu? Ah, kau benar-benar tidak tahu kebaikan orang. Kau tahu, aku datang untuk mengobati kau. Lantas si Nona mau membukai balutan orang tawanan itu. Tiba-tiba molek menggeraki kakinya. Pergi bentaknya. Aku, aku. Mendadak dia berhenti bicara. Karena ia merontak itu, tangannya kena membentur buah susu si Nona. Ia menjadi likat, lekas-lekas ia menarik pulang tangannya itu dan berhenti berbicara. Di dalam luka dan lapar sangat, molek kehilangan tenaganya, maka benturannya itu tidak membahayakan si Nona. Tapi yang Ien menjadi melengah, dia jengah sendirinya, sampai mukanya menjadi merah. Ha, adakah kau seekor kerbau? Dia tanya, mendongkol. Kenapa kau kasar begini rupa? Sekalipun kerbau masih tahu halnya orang berlaku baik terhadapnya. Hektometer. Manusia tak kenal budi. Nona itu menonjok dahi orang. Tak perlu aku dengar kepalsuan kau ini, kata molek sengit. Inilah tangis si kucing untuk si tikus. Biarnya kau dapat menyembuhkan aku, tak dapat aku menerima baik budimu. Meski ia berkata demikian, molek menjadi rada lunak. Ia tak lagi merontak atau mau memukul orang. Ong Yan Ie membukai balutan. Ah, anak bandel yang tak mengenal aturan katanya. Sebenarnya tidak niatku memperdulikan kau tetapi lukamu ini hebat. Sungguh, tak tega aku menyaksikan kau menderita begini rupa. Ia lantas mengeluarkan obat luka, untuk memborahkan luka orang itu. Setiap orang rimba hijau mesti memiliki obat luka dan obat luka buatan keluarga Ong Manjur sekali. Begitu molek diobati, lantas ia merasa adem seluruh tubuhnya dan rasa nyerinya pun berkurang banyak. Semenjak masih kecil, belum pernah molek berdekatan dengan seorang wanita seperti kali ini. Sekarang nona Ong mengobatinya, kulit daging mereka beradu satu dengan lain, napas mereka juga saling menghembus dan tercium. Molek mencoba menahan napas akan tetapi gagal. Ia dapat mencium juga bau harum dari tubuh si nona. Ia menjadi tidak keruan rasa, ia merasa nyaman. Lantas ia mengertak gigi. Titik. Tiat molek, tiat molek katanya di dalam hati. Kaulah laki-laki sejati. Apakah kau lupa sakit hati ayah angkatmu? Ia pun mengerahkan tenaganya, hingga papan yang tertindih tubuhnya menjadi berbunyi nyaring. Ong Yan Ie mengerutkan alis. Tidak keruan kenapa kau mengumbar pula adatmu? Ia tanya. Molek, kenapa kau membenci begini sangat kepadaku? Inilah pertanyaan sengaja dari kau sahut molek, gusar. Kau tahu tapi toh kau tanyakan. Hektometer. Aku beri nasihat kepada kau, lebih baik kau bunuh saja padaku. Tidak demikian, asal napasku masih berjalan, pasti aku akan membalaskan sakit hatiku. Aku telah membunuh ayah angkatmu, tapi dia bukan ayahmu yang sejati, kata si Nona. Di dalam kalangan rimbah hijau orang saling bunuh dan saling membalas dendam, bukankah itu lumrah sekali? Kau memandangnya lumrah akan tetapi aku mengukirnya di dalam hatiku molek kata keras. Aku menyimpan itu di dalam hati sanubariku. Baik Nona Yan berkata, Tertawa. Biarnya kau mau membalas sakit hati, sekarang kau mesti jaga dirimu baik-baik. Kau sudah tak dahar satu hari, bukan? Tanpa dahar, dari mana nanti datangnya tenagamu untuk mencari balas? Molek melengak, ia berdiam. Ia tak dapat menangis atau tertawa. Seorang budak perempuan datang menghampirkan, dia menyuguhkan semangkuk teh. Silahkan minum, Tiat Siao Cecu, katanya. Minumlah selagi masih panas. Apakah ini molek? Tanya. Inilah obat racun kata Yan Ie tertawa. Kau berani minum atau tidak? Aku takut apa sahut molek. Ia melengak dan mencegeluk minuman itu. Tapi segera ia merasakan sesuatu yang manis dan adam, setelah itu, ia merasa segar sekali. Kiranya itulah Som Tung, Ayrobat Jinsom. Si budak tertawa. Nona katanya, Nona pandai sekali memujuki orang minum obat. Terus dengan membawa mangkuk kosong dia mengundurkan diri. Jangan kau kegirangan kata molek mengancam. Tidak peduli kau lepas budi apa, di antara kita permusuhan tak dapat dibikin habis musnah. Sebenarnya aku tidak memikir memberikan penjelasan, kata Yan Ie, akan tetapi kau begini sangat membenci aku, tak dapat tidak aku mesti mengucapkan juga beberapa kata-kata. Ketika itu waktu kami menggempur gunung Hui Hong San, usiaku baru 14 tahun. Kala itu aku cuma tahu ayah angkatmu adalah satu jago rimba hijau yang galak dan biasa menghinakan yang lemah. Ayahku memerintahkan aku membunuh ayah angkatmu, waktu itu aku tidak merasa bahwa perbuatanku itu salah. Si Nona tidak mau mengaku salah, tapi di depan molek, ia mesti bicara lain. Hati molek bergerak. Benar, pikirnya, itu waktu dia benar seorang Nona cilik yang belum tahu apa-apa. Maka itu si penjahat utama ialah ayahnya bersama Hong Kong Jie, orang yang membantu ayahnya itu. Memikir begini, kebencian pemuda ini berkurang dua bagian. Tapi cuma sejenak, ia sudah lantas berpikir pula, aku tak usah perdulikan ketika itu dia sudah mengerti keadaan atau belum. Mengerti begitu, tak mengerti begitu juga. Yang terang dialah musuhku yang telah membinasakan ayah angkatku. Mana dapat aku mengampuni dia? Ong Yan Ie sangat cerdas, dengan melihat air muka orang, dia sudah dapat menerkah hati orang. Dia lantas tertawa dan kata, Tiat Siao Cecu, apa sekarang kau merasa baikan? Molek terluka parah tetapi itu melainkan luka di kulit dan daging, meski tenaganya belum pulih seluruhnya, kesegarannya sudah pulang kembali empat atau lima bagian. Sebenarnya ia bersyukur juga akan tetapi ia bangsa keras kepala. Baikan atau tidak baikan, ada apa sangkut pautnya dengan kau? Ia tanya ketus. Aku tak peduli dengan lagakmu ini yang baik hati berpura-pura. Yan Ie tertawa geli. Siapa yang mencoba-coba menarik hatimu? Dia tanya. Apakah kau menyangka aku hendak membiarkan kasih busuk hidup karena kau dianggap sebagai mustika? Apakah kau tahu apa sebabnya? Aku menanya kau barusan. Molek heran. Habis, apa artinya ia tanya? Nona Ong tertawa. Jikalau kau sudah baik, hendak aku mengusir kau pergi sahutnya. Molek heran sekali hingga ia mendelong. Apa tanyanya? Kau hendak membiarkan aku pergi? Benar jawab si Nona. Bukankah kau hendak menuntut? Bala? Jikalau aku tidak membiarkan kau pergi, mana kau dapat membalasnya? Aku hanya takut kau mengatakan aku takut akan pembalasanmu ilu, karenanya hendak aku melepaskankah supaya kau pergi dari sini. Baik ya sekarang kau coba-coba menggeraki otot-ototmu. Apakah kau sudah dapat menunggang kuda? Kudanya Cins yang telah aku abati hingga seminggu kuda itu jempolan, dapat aku memberikan kepada kau. Kalau kau maju pergi, kau pergilah cepat-cepat. Jikalau tidak, sampai di Liong Binkok, aku sudah tidak berkuasa lagi. Molek tahu orang menggunai alasan saja untuk membuat ia suka mengangkat kaki. Untuk sementara, ia menjadi ragu-ragu sekali, hingga tak tahu ia mesti bertindak bagaimana. Nona ong sudah lantas menyerahkan senjata dan buntalannya si anak muda. Semua barangmu ada di sini, kata dia. Dan ini sebungkus daging, kau boleh dahar nanti di tengah jalan. Molek menggigit giginya. Dengan terpaksa ia mengulur tangannya menyambuti. Tapi ia berkata, kalau di belakang hari kau terjatuh ke dalam tanganku, aku juga bakal mengasih ampun satu kali kepada jiwamu. Ong Yan Ie tertawa. Jadi kalau buat yang kedua kali ini, kau tidak bakal mengasih ampun, bukan tanyanya. Baiklah. Secara demikian aku jadi dapat berlaku waspada, supaya aku tak usah sampai terjatuh ke dalam tanganmu. Habis berkata, Nona ini mencekal tangan orang, untuk dituntun keluar dari dalam kubu-kubu. Tiba di luar ia dongat akan melihat langit. Malam ini rembulan permai sekali, katanya. Apakah kau kenal jalanan? Tak usah kau mencapaikan hati untukku, kata Molek sengit. Hektometer. Sekarang aku hendak omong lebih dulu kepada kau. Kali ini kau melepaskan aku, apakah kau tidak akan menyesal kelak di belakang hari? Nona itu tertawa manis. Aku sengaja bersiap sedia menantikan kedatanganmu untuk kau membalas sakit hatimu, kenapa aku mesti menyesal jawabnya? Eh, apakah kau tidak hendak mengambil selama tinggal dari aku? Ketika itu budak tadi datang dengan kudanya Chin Siang. Justeru itu juga di udara terdengar tiga kali suara panahnya ring, suara mana disusul bunyinya terompet yang disuarakan oleh serdadu-serdadu wanita yang lagi meronda. Celaka yang ia berseru. Ada musuh menyerbu di waktu malam. Benar saja, dari arah timur dan barat nampak dua barisan serdadu lagi mendatangi, mereka itu mengambil sikap mengurung. Di waktu malam seperti itu, sulit untuk segera mengetahui berapa besar jumlah musuh dan musuh itu dari pihak mana. Ong Yan I Alantas berkata, pihak musuh datang dengan sudah siap sedia, itulah tak menguntungkan kita. Lekas memerintahkan semua mundur dengan teratur. Perintah itu dikeluarkan dengan si budak terus diberikan bendera titah, untuk gak melaksanakan titah pengunduran itu. Setelah itu dengan mendadak Nona Ong mencekal keras pada tangannya Tiat Molek. Si anak muda tidak menyangka, ia kaget dan kesakitan, hingga ia menjerit, aduh, kau mau apa? ia menanya, Gusar. Penagamu belum pulih, tak dapat kau melawan musuh, berkata si Nona. Kalau kau bertempur dalam satu pertempuran kacau balau, itulah sangat berbahaya untukmu. Aku mengantari Seng Buddha, mesti aku mengantarnya sampai di langit barat. Maka mari kau turut aku, untuk kau molos dari gunung ini, nanti selanjutnya kau boleh menyingkir seorang diri saja. Tanpa menanti jawaban lagi, Yan Ie mengangkat tubuh orang, buat dikasih naik atas kuda, ia sendiri menyusu lompat naik sembari berkata, jikalau kau tak dapat duduk tetap, kau peluk pinggangku. Yang perlu ialah menyingkirkan diri lolos dari sini. Sementara itu pertempuran sudah berjalan kacau sekali. Yan Le menggunai pedangnya secara hebat, hingga beberapa musuhnya kena ia tikam atau tabas, hingga roboh dari atas kudanya. Ia keperak kudanya untuk dapat lari keluar dari kalangan. Kuda itu kuda dengan pengalaman berperang, tanpa iliram hiyik lagi, dia dapat lari terus, untuk menerjang keluar dari pengepungan. Iklap Pian Ie bukanlah majikannya, dia seperti hendak mengganggu si Nona, lagi kabur itu, kalau dia menghadapi rintangan, sengaja dia berlompating. Nona Ong pandai menunggang kuda, ia tidak merasakan hebatnya gangguan binatang itu. Tidak demikian dengan tiat. Molek yang terluka kakinya, betis dan tulang keringnya, akibat pelbagai gaotan musuh. Hampir dia jatuh. Dengan terpaksa dia memeluk rat-rat pinggangnya si Nona karena ini dia mengeluh sendiri, sungguh aku malu. Di antara musuh segera terdengar teriakan-teriakan, di antaranya satu suara nyaring, entah kemana kaburnya si bangsat kecil si Ong. Sungguh sial kita bertemu ini barisan wanita. Teranglah itu suara yang menyatakan segan menempur orang perempuan. Molek dapat mendengar suara itu, ia rasa ia mengenalnya, hanya di saat itu ia tidak dapat lantas ingat suara siapa itu. Ketika itu pun sudah terdengar lagi suara berisik di antara musuh. Eh, apakah itu bukan anak perempuannya Ong Petong? Lihat di belakangnya itu, di atas kuda, ada seorang laki-laki yang menggemblok. Ya, ya, benar. Tapi orang itu tak mirip-miripnya kakaknya siapakah dia? Ha, ha, ha. Kau lihat. Lihat pria itu, dia memeluknya si wanita erat sekali. Tidak salah lagi, dia mestinya laki-laki liarnya. Jangan peduli dia siapa ia mendengar pula suara yang lainnya. Kita bekuk saja si wanita itu kalau dia benar-benar anak perempuannya Ong Petong. Dia terlebih liahai daripada kakaknya. Jikalau kita berhasil menyingkirkan dia, itu berarti kita melenyapkan sebelah lengannya Ong Petong. Suara nyaring yang pertama tadi menyambuti, baiklah. Nanti aku maju menghajar dengan kapaku. Orang-orang. Sebawahannya itu kawanan wanita bau, tidak ada harganya untuk dikapak, biarkan saja mereka semua lolos kabur. Habis itu segera terlihat majunya seorang yang bertubuh besar yang berkumis berewokan tebal, yang tangannya membulang balingkan sebuah kapak besar, kudanya maju pesat sekali. Molek dapat melihat orang itu, ia terkejut. Dialah Sin Tianhiong, cacu atau ketua dari benteng Sin Kiceh dari gunung Kim Kisan. Sin Tianhiong menjadi seorang rimba hijau yang kenamaan untuk wilayah utara. Ia berdiri sendiri, tidak menurut kepada keluarga Tau, tidak menghamba kepada keluarga Ong. Adalah setelah runtuhnya keluarga Tau dari Hui Hou Se, sesudah pertemuan di Liong Bin Kok di mana rombongannya Han Temh membeber rahasianya Ong Pek Tong, ia jadi bermusuh dengan keluarga yang menjadi pengkhianat rimba hijau itu, yang tak segan berkongkol dengan An Lok San. Ia telah mendengar kabar halong Liong Kek membawa pasukan perangnya, entah kemana perginya. Tidak tempo lagi, ia pun membawa barisannya, untuk bersembunyi di tengah jalan yang bakal dilewati rombongan Liong Kek, guna memegat dan menyerangnya. Ia menduga biasa saja, yaitu Liong Kek keluar untuk melakukan usaha tanpa modal. Di luar dugaan, ternyata Ong Liong Kek sudah turut Tio Tiong Chie pergi ke Hoan Yang, hingga ia cuma bertemu dengan Ong Yan Ie, adiknya pemuda si Ong itu. Tiat Molek kenal Sin Tian Hiong ketika satu malam di muka kepergian mereka ke Liong Bin Kok, mereka berkumpul di rumahnya Hang Ie, Im. Ketika itu di waktu malam dan Seng Waktu. Juga sudah lewaf tujuh tahun, tidak heran kalau Sin Tian Hiong tidak mengenali padanya dan sebaliknya dengan ia yang ingatannya kuat. Maka sekarang dia lantas mengenali. Baru Molek berpikir untuk menyapa Tian Hiong atau mendadak ia ingat dirinya dalam keadaan bagaimana. Pikirnya, aku tengah memeluki kaulisnya musuh, Paman Sin seorang jujur, bagaimana nanti aku dapat membersihkan diri? Ketika itu Tian Hiong sudah lantas tiba, dengan segera dan menyerang dengan kapaknya. Ong Yan Ie tertawa dingin. Eh, orang sembrono, kira bagaimana kau berani menghina aku secara begini tegurnya. Nona Ong tidak menangkis hanya ia berkelit dengan memiringkan tubuhnya, berbareng dengan itu, pedangnya diluncurkan sama sebarnya guna membalas menyerang. Kapaknya Tian Hiong mengenai tempat kosong. Ia menyesal. Justeru itu, ia pun kaget. Pundaknya mengasih dengar suara memberbet. Ujung pedangnya si Nona telah mengenakannya. Yan Ie terintang karena ia dipeluki tiat molek, kudanya juga kuda yang pertama kali untuknya, maka itu walaupun ilmu pedangnya lihai, meski seharusnya ia dapat merampas jiwanya Sin Tian Hiong, sekarang ia melainkan dapat melukai ringan sekali. Sin Tian Hiong menjadi gusar sekali, ia memutar kudanya untuk mengampak pula. Ia telah ketahui si Nona lihai, ia tidak mau guna tenaganya secara keterlaluan. Ia mengandalkan pada kapaknya yang gagangnya lebih panjang daripada pedang, maka itu ia mengarah leher kuda. Kapak musuh itu berat sekali, Yan Ie tahu itu, sebenarnya tak mau ia mengadu senjata atau tenaga, maka syukurlah kudanya itu kuda yang telah berpengalaman di medang perang. Kuda itu cerdik sekali, sebelum kapak tiba, tanpa diisyaratkan lagi oleh penunggangnya, dia sudah lantas berlompat, untuk pergi ke belakang kuda lawan, terus dia menjentil. Kudanya Sintian Hiong juga kuda jempolan, sebab itulah kuda asal Mongolia, akan tetapi dia kalah besar, tak dapat dia bertahan, dia kena di jentil hingga reboh, hingga penunggangnya reboh bersama. Ong Yan Ie tertawa. Bagus serunya. Apa sekarang masih berani banyak lagak? Si Nona lantas membungkuk untuk menyerang musuh itu. Tiat molek memeluki pinggang langsing dari Yan Ie. Selama si Nona menempur Sintian Hiong, beberapa kali sudah ia berpikir, ia terganggu keragu-raguan. Tenaganya belum pulih seluruhnya, akan tetapi ilmu totoknya tidak lenyap, jikalau ia mau, dapat ia menotok jalan darah Jie Hiee dari si Nona. Jikalau ia menotok Nona itu, mesti dia habis tenaganya, tak usah molek yang turun tangan, dia pasti bakal terbinasa di tangan Tian Hiong. Molek tapinya tidak lantas menotok. Ia dicegah oleh rasa malunya. Seorang laki-laki sejati, demikian ia pikir, jikalah dia mau membuat pembalasan, dia mesti lakukan itu secara laki-laki juga. Dia ini sangat percaya aku, care bagaimana aku dapat membokongnya. Belum habis molek berpikir, Tian Hiong sudah roboh bersama kudanya itu dan dia terancam bahaya maut. Mendadak si anak muda mengambil keputusannya. Tak suka ia. Menotok si Nona, tak sedih juga ia membiarkan Tian Hiong terbinasa. Maka itu di dalam saat maut mengancam Sin Tian Hiong, ia mengerahkan semua tenaganya, ia memeluk keras dan mengangkat tubuh Yan Ie. Maka kejadianlah ujung pedang tidak meminta jiwa Tian Hiong dan Tian Hiong keburu ditolongi di bawah menyingkir. Apakah kau bikin tanya Yan Ie gusar sekali? Apakah kau kenal binatang itu? Ia lantas membalik tangannya, hendak melemparkan orang jatuh dari kudanya. Molek tidak menjawab, ia hanya menatap mengawasi. Ketika mati mereka bentrok sinarnya, Yan Ie menghela nafas. Bagus serunya. Bagus kau masih mempunyai rasa peri kemanusiaan, kau tidak menggunai ketik kamu yang baik untuk mencelakai aku. Pengahsi nona berkata begitu, satu penunggang kuda lain tiba di antara mereka. Penunggang kuda itu seorang nona yang cantik. Ketika molek melihat nona itu, hatinya goncang. Ia mengenali Han Chiehun, anak darahnya Han Tam. Bagus Yan Ie berseru. Dia pun mengenali nona itu. Kiranya kau, Han Chiehun, kita harus menguji dulu kepandayan kita. Pada tujuh tahun dulu ketika Han Chiehun menyamar menjadi anaknya Sintian Heng dan turut dalam pertempuran di Lyong Binkok, ia telah bertarung beberapa kali dengan Ong Yan Ie. Tak lama setelah itu, Yan Ie ketahui siapa adanya nona itu. Maka ia telah memikir mencarinya, buat menempur pula, guna membalas sakit hati yang dia telah dipermainkan. Maka kebetulan sekali sekarang mereka bertemu satu pada lain. Chiehun tertawa. Aku justru datang kemari karena aku ingin belajar kenal dengan ilmu pedangmu, M. Chieh kata ia yang lantas mengajukan kudanya terlebih jauh, untuk menyerang dengan tipu silat cit C. E. Poan Goat. Lan bintang tujuh menemani si putri malam. Kuda mereka berdua telah datang dekat satu dengan lain, ilui penyerangan itu yang berulang-ulang sampai tujuh kali, semuanya mencari jalan darahnya nona Ong. Han Tem menjadi ahli totok nomor satu. Chiehun lelah mewariskan kepandayan ayahnya itu, yang kurang baginya ialah latihan, hingga ia belum dapat memahirkannya, walaupun demikian, untuk dunia rimba persilatan, hanya Hong Kong Jie dan saudara seperguruannya yang dapat menandingi. Oleh karena itu, melihat datangnya serangan sangat dasyat itu, Yan Ien menjadi kaget. Segeralah terdengar suara nyaring dari beradunya kedua senjata, hingga telinga menjadi ketulian. Di dalam keadaan seperti itu, Yan Ien masih dapat menangkis serangan, hingga mereka jadi bertempur seru.